Halo Assalamualaikum, aku Zizi, aku yang berperan sebagai Nurul dalam seris Cinta Tapi Diam Tegar, suara Nama aku Anissa Rahman, di seris Cinta Tapi Diam aku berperan sebagai Salma Nama saya Ahya El Hashim, disini di Cinta Tapi Diam saya berperan sebagai Ilham Oke, jadi disini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen yang udah masuk ke Instagramnya Filmmaker Muslim Langsung aja ya, ke pertanyaannya, ke pertanyaan yang pertama Ini dari Utari 1897, serius tanya, kita kan, kan kita nih suka sama seseorang Tapi kan pengen ngehindar dari yang namanya pacaran, tapi belum siap juga buat nikah, terus gimana dong? Jadi segeri gini nih ya, sebagai orang yang baru berpengalaman gitu ya Nah, kalau temen-temen udah niat, oh ini insya Allah saya pengen niatin sukanya karena Allah Nah, dari situ mulailah temen-temen berdoa di seper tiga malam Yang namanya kalau punya perasaan tuh cuma ada dua kemungkinan sih Pertama diperjuangkan, kedua dilupakan Kalau belum siap untuk nikah dan gak mau pacaran, mending dilupakan Toh yang ditakdirkan jadi milik kamu gak akan pernah jadi milik orang lain Oh, nih dari Rian Tia Bede Suara gak bener asli gangguan penglihatan kan? Gak, gak Gak, gak Mata gue minus, nih makanan pakai kacamata Kalau kalau gak salah gak pakai kacamata, agak burung Dari David Rian T20 Sebelum jadi pemain, ada casting dulu kah? Tahun lalu, gue casting Dari peran cuma figuran Dapet lagi jadi adeknya peran pertama Terus jadi adeknya lagi, jadi adeknya mulu deh Dan akhirnya sekarang, setahun kemudian, Alhamdulillah dikasih peran pertama Jadi, kalau untuk aku sendiri, itu aku awal-awal banget tuh casting Aku casting di tahun 2019 Next, dari Elvira Zahra, 18 Apakah ada baper diantara film ini? Pertanya kalau antara pemainnya sih, enggak Aku sih enggak, enggak tahu kalau pemain yang lain Mungkin Nurul, eh serik mungkin Salma dan Suara Ya kalau misalnya lagi syuting, emang kita harus baper Biar dapet feelnya, dapet chemistry-nya Karena acting enggak cuma, apa namanya Ya cuma baca script, terus ngomong gitu Tanpa ada feel yang didapet, enggak bisa Cuma kalau misalnya dalam real life Itu penyata ya, kita biasa aja Profesionalitas Kalau baper ketika beracting sih Iya Maksudnya gini, kalau misalnya kita acting enggak pakai perasaan Kan ya pesannya enggak nyampe kan Cuma kalau aku sendiri itu lebih bapernya ketika Pertama kali baca scriptnya Pas pertama kali dibaca tuh kayak Wah ini keren sih Soalnya kayak kata-katanya tuh bagus-bagus semua Ada pertanyaan dari Iqbal.hasan ya Untuk pemeran-pemerannya, sifat karakter yang diperankan Mana yang paling mendekati sifat aslinya para pemeran dan paling tidak mendekati dengan aslinya Aku mau jawab yang paling bertolak belakang Aku sangat bertolak belakang dengan Nurul Banget Soalnya Nurul tuh kan kalem Hatinya lembut, lembut-lembut odol Kemudian bijak, ikhlas banget, sabar banget Apa itu yang harus aku pelajarin sih dari Nurul Itu ya Kalau untuk Salma sendiri, itu beda Kalau Salma tuh dia yang dewasa banget Kalau Anissa, ya enggak Tapi ada persamaannya juga Antara Salma sama Anissa itu Sama-sama kurang merasa percaya diri Ya kalau gue sebagai ilham Mungkin ada beberapa sifat aslinya ya Dari mulai catacara ngomongnya gitu kan Masih ada logat-logat konyolnya gitu kan Ada logat-logat agak-agak hebohnya gitu kan Tapi di sisi lain, gue mesti berperan sebagai orang yang cool Bukan orang yang cool ya Orang yang jenaka tapi serius gitu Itu dimana gitu kan Nah itu jadi sifat karakter yang gue harus gue pelajari lebih dalam lagi Et Abdul Fa'at Bagaimana mendalami karakter Kak Suara Sebagai itu Nanetra Nampak asli sekali Ya kalau buat saya Awalnya itu suka nonton Drama Korea Dan kebetulan Yang ditonton itu My brother kalau nggak salah Dan disitu dapet gambaran Kalau buta Matanya tuh nggak banyak ngedip Jadi latihan melek aja terus gini Oke pada nanya Kan dulu belajar bahasa isyarat dimana Atau tadi didakah Terus belajar isyaratnya berapa lama Terus baru belajar bahasa isyaratnya saat Mau shooting ini Atau udah belajar dari lama Jawabannya adalah aku Belajar bahasa isyarat ini 3 hari Alhamdulillah Nggak otodidak Ada yang ngajarin guru Dua orang online belajarnya Gurunya ini filmmaker muslim yang Nyariin Oke pertanyaan selanjutnya ya Dari Buka Nanta Suara Nurul sama Salma kuliah atau kerja Kalau kuliah kuliahnya dimana Jurusan apa semester berapa Kalau aku Aku baru lulus September lalu Jurusannya Kimia Di salah satu universitas negeri Di daerah Jakarta Aku kuliah di Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jurusan Public Health Dari AdBlackMod 4459 Tantangan tersulit saat menjalankan peran masing-masing Pertama Ya kan Baru pertama kali main Berperan Jadi untuk berperan Jadi seorang tokoh Itu hal yang pertama buat gue Dan Alhamdulillah Bisa jalan dengan lancar Walaupun banyak tag Bermulang-ulang Kalau teman-teman yang lain Teka 1-2 kali Oke lah Gue sampai 4 kali 5 kali 10 kali Tapi ya Alhamdulillah teman-teman Seteradara Gak Baik-baik banget Kalau tantangan tersulit Selama berperan Sebagai salma Itu yang Yang berat banget sih Gak ada Cuma Waktu di episode 7 Kalau gak salah Yang Disitu kan peran Eh disitu Adegan yang Marah-marah Sedih-sedih gitu Itu disitu aku agak sulit Buat ngumpulin Feel sedihnya sih Karena Bener-bener lingkungan Selama syuting tuh Yang kayak ketawa-tawa terus Jadi Aku mau Sedih dikit Mau nangis Eh Dibikin ketawa Itu sih susahnya Aku yang pertama itu Tantangan tersulitnya Kan ngomongnya pake bahasa isyarat Tapi Tetep harus ada ekspresinya Jadi Saat Pake bahasa isyarat Dan ekspresi tuh harus laras Sedangkan Aku kan baru Belajar bahasa isyarat ya Maksudnya Baru-baru ini Belajar saat mau syuting Jadi Antara masih ngefalin Bahasa isyaratnya Kadang tuh ekspresinya lost Sebagai suara yang Buta Terus Dia juga Pelayan cafe Ya Yang ribetnya itu Awal-awal Kita ngeliat bareng tuh Apa Ngelakuin aktivitas Kayak nyusipiring Ngelayanin Itu gak ngeliat Benda tersebut Matanya tetap lurus aja Dan nahan Kedip Ya Itu Agak Ya gak ribet sih Coba Gak gampang juga Berapa kali Diulang 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 Pertanyaan dari Diana Humaira Berapa umur Masing-masing pemain Dan kesibukan selain syuting Umur aku 22 Kesibukannya selain syuting FMM Aku juga syuting Di beberapa tempat lain Terus juga Photoshoot Photoshoot Fashion show Fashion show Dan juga aku Ngurusin Bisnis aku Ya segitulah Masih muda pokoknya Ya Alhamdulillah Aku umur sekarang 25 tahun Hitung aja tuh Tadi aku lahirnya tahun 2000 Berarti sekarang Dan kesibukan selain syuting Selain syuting Aku kuliah Terus sama Photoshoot Udah Selanjutnya ada Mada Dot Ada score 29 Selain karakter ilham Ada lagi gak Ada lagi gak Yang udah halal Yang Yang Peran Perempat itu ya Yang baru halal Cuman silam Dari Purnomo Ada score momo Mbak Salma juga Mbak Nurul udah punya suami belum? Terus dia Reply pertanyaannya sendiri Gak ajarinannya deh Aku jawab ya Belum Dari Dari Fira Fira Shafira 23 Semua pemainnya udah nikah Semua Kak Belum Oke Itu tadi pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Yang udah komen Di kolom komentarnya Filmmaker Muslim Dan Yang belum nonton Jangan lupa nonton Cinta tapi diam Di youtube channel Filmmaker Muslim Karena episode-nya udah ada semua Dari 1 sampai 8 Semoga film ini bisa membawa keberkahan Dan banyak nilai positif yang bisa diambil Mari kita sama-sama berdoa Supaya Allah cepat memberikan Kenormalan bagi Keadaan kita saat ini Tetap semangat Tetap percaya Kepada Allah Dan berhusnuzah Kepada Allah Di rumah aja Kalau Gak penting-penting banget Oke Wassalamualaikum Terima kasih